Intro Para sahabat perundum ini yang terkasih Salam sejahtera untuk semua dimanapun anda berada Baru saja kita disuguhkan oleh firman Tuhan Sebagai bukanlah kekuangan kita Dalam seluruh persiaraan hidup kita di sepanjang hari ini Dan dari firman Tuhan yang disuguhkan kepada kita Tuhan mengajak kita untuk ikut mengambil bagian Dalam menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam seluruh persiaraan hidup kita Penginjil Markus membantangkan sebuah kisah dalam narasinya Tentang bagaimana para murid yang bersungut-sungut di belakang Yesus Mereka bersungut-sungut tentang kira-kira siapa yang menjadi berkuasa Atau yang menjadi utama diantara mereka dihadapan Tuhan itu sendiri Namun atas tindakan mereka ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Barang siapa yang ingin terdahulu Maka ia akan menjadi yang terakhir dari semuanya Mereka menunjukkan tindakan atau hasrat berkuasa atas hal-hal duniawi diantara mereka Sementara itu Tuhan menunjukkan hal yang lain Yang ini bagaimana mereka diuntungkan untuk memenuhi diri mereka dengan hasrat atau berkuasa atas hal yang bersifat spiritual Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tindakan-tindakan atau hasrat untuk berkuasa atas hal-hal duniawi yang dimiliki oleh para murid Sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan Injil Itu juga ada dalam seluruh kehidupan kita Atau ada dalam pribadi kita masing-masing Oleh karena itu Melalui kisah ini Tuhan juga menunjukkan atau mengajak kita Untuk belajar dari tindakan para murid itu Bahwa kita diajak atau diundang Untuk memenuhi diri dengan hal-hal yang bersifat spiritual Tuhan bukan saja hasrat atau keinginan untuk berkuasa untuk hal-hal dunia Maka dari itu sahabat perlindungan yang terkasih Dari kisah yang dinarasikan kepada kita dalam bacaan Injil pada hari ini Ada dua pesan yang dapat kita armi Yang pertama Kita tidak perlu menghiasi diri kita Dengan hasrat untuk berkuasa atas hal-hal dunia Tetapi kita harus menghiasi diri kita Dengan hal-hal yang bersifat spiritual Yang bisa membawakan kita kepada kesempurnaan di dalam Tuhan itu sendiri Dan yang kedua Tetaplah teguh dan sadarlah Untuk menjalankan hidup yang benar di dalam Tuhan Sehingga Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang baik Di dalam seluruh perziaran hidup kita Dan dimana saja kita berada Semoga Tuhan memberkati kita semua